Halo teman-teman selamat datang di channel ini dan di kesempatan kali ini gue bakal nge-review sebuah server yang udah lama banget gue mainin guys dan ini merupakan server pertama kali yang gue mainin di Minecraft dan anyway guys disini gue pake skin temen gue guys karena gue nggak tahu kenapa gue nggak bisa pake skin ya temen-temen di server ini nggak tahu ngebug atau apa jadi skinnya itu cuma bisa kita ini temen-temen kita pilih sendiri di command jadi ya gue pake pake skinnya si kloris dulu minjem ya kloris kalau nonton ya jadi guys kali ini gue bakal nge-review server ini temen-temen server MC ini ya dan ini merupakan server pertama gue yang sering banget gue mainin sejak dulu temen-temen kalau sekarang gue nggak sempet mainin server lagi karena sibuk build oke kayaknya seperti itu guys langsung saja kita review servernya temen-temen kayak ada apa aja di server ini dan gimana lobbynya ini itunya oke langsung saja kita refresh disini adalah lobbynya temen-temen temen-temen dan disini lobbynya itu temanya itu tipe ini ya tema-tema Jepang gitu temen-temen temen-temen oriental dan ini dibuatnya itu sama temen gue temen-temen sama adminnya kalau nggak salah ya dan kalau kalian lihat disini ini ada apa nih ini ada daily restart ada list rank disini gue kurang terlalu paham sistem server sebenarnya temen-temen gue gue biasanya kalau di server juga cuma buat build doang kayak build lobby build spawn survival dan build yang lain-lainnya kalau tentang kayak kayak begini gue sebenarnya kurang terlalu paham temen-temen jadi kalau misalkan nanti ada yang mau ngejelasin di kolom komentar ya silahkan gitu dan disini ya temen-temen ini adalah lobbynya tema-tema aja Jepangan gini ya temen-temen dan kalian bisa lihat disini ada kayak berbagai macam detail-detail yang menarik temen-temen di lobbynya terus kalau kita lihat disini temen-temen nah kalian kalau misalkan spawn kalian bakal spawn disitu dan setelah kalian spawn disini kalian kayak lihat ke semacam ini temen-temen ke semacam ada tiga NPC gini yaitu NPC skyblock survival dan juga one block temen-temen jadi kalau kalian disini pengen main ke survival temen-temen atau kalian pengen main mode di survival kalian tinggal tekan aja survival temen-temen seperti itu dan nah disini gue bakalan tekan survivalnya gitu guys nah disini gue udah ini temen-temen udah kayak semacam main udah pernah main di survival juga dan ya disini kalian bakalan spawn temen-temen arusnya disini pas gua tekan NPC survivalnya gua masuk ke semacam spawn lobbynya gitu tapi gua udah telanjur masuk kemarin hari temen-temen jadi ya kalian tinggal main spawn disini disini kalian kayak apa ya istilahnya itu kayak tinggal main survival doang dan disini juga kalian dikasih kit temen-temen ada golden shovel temple stone axe dan apa nih guys how to claim lain apa nih guys nah ini di sistem server itu jadi kita bisa nge-claim lain temen-temen kayak misalkan istilahnya itu kita misalkan mau bikin rumah gitu dan supaya rumahnya itu nggak digrip sama orang lain kita tinggal nge-claim aja gitu temen-temen dan disini juga udah sistem one sleep ya temen-temen jadi kalau kalian tidur seorang itu bakalan langsung tidur semua gitu temen-temen atau bisa langsung pagi gitu guys kayak gitu temen-temen dan ya gua disini bakalan kembali ke lobbynya lagi guys disini temen ternyata bisa temen-temen ke spawnnya jadi guys disini ada spawn survivalnya dan kalau kalian lihat disini ada beberapa NPC lagi di spawn survivalnya itu dan dan oh lihat guys disana ada banner guys nah keren guys sampai ada banner kayak gini ini guys keren banget ya ini udah season keberapa ya season keempat ya ya season keempat temen maaf kalau salah jadi ini setahu gue ini season keempat dan kalau kalian nah kalau misalkan kalian pencet si NPC survival yang ada di lobby tadi kalian bakalan spawn disini dan apa ya kalau kalian misalkan jalan temen-temen jalan kesini kalian bakalan nemuin dua NPC ini nih The Daily Reward sama Star Journey kalau kalian mau langsung survival gitu temen-temen kalian tinggal tinggal pencet di Star Journey ini temen-temen nah seperti itu terus kalau The Daily Reward ini kalian tinggal klik aja temen-temen kalian bakal semacam ngedapetin hadiah setiap harinya gitu nah kayak kayak seperti ini temen-temen tapi gua kurang paham nih gimana jalan nambelnya oh ini temen-temen oke oke mungkin gua udah dapet kali ya oh iya gua udah dapet guys jadi kalian bisa ngambilin The Daily Reward ini setiap hari gitu guys dan ya ini adalah sponsor peoplenya seperti itu guys dan ini nah disini juga ada beberapa NPC juga guys jadi NPCnya itu banyak juga dan fiturnya itu bagus banget ya karena gua sebenarnya dari dulu itu emang sering mainnya itu di server ini gitu tapi gua di server ini tuh jarang banget namanya itu main di survivalnya atau main-main santunya gitu gua biasanya itu nge-build doang gitu guys jadi guys disini gua sebenarnya itu nggak open ini ya nggak open review server gitu jadi disini gua cuma mau nge-review server yang udah pernah gua mainin sekaligus ini ownernya itu kebetulan temen gua atau temen-main gitu seperti itu jadi ya mungkin menarik gitu kalau misalkan di review sama gua lagi pula sebenarnya temen-temen di server ini juga buat gua juga jadi berkembang gitu guys ya seperti itu guys dan wih ada apa lagi guys ada NPC guys ada NPC nge-review lagi tele apa nih tempat lelang gua auction house gua kurang tahu ini apa guys mungkin kalian bisa beli jenisnya kali ya oh bisa beli atau bisa jual gitu guys juga rada kurang paham gitu guys ini apa doang fiturnya gitu guys dan ini ada point shop apa nih point shop tukar point guys oh disini ada beberapa pilihan guys kayak money oh bisa beli uang guys Gigi bisa beli uang ya oke kita lihat lagi guys disini ada shop juga dan apa ini guys uh ngejual item dan ini shop waduh shop juga guys waduh lengkap banget guys wow wow ini sangat lengkap dan ini ada top balance atau pemain paling ini ya paling kayaknya guys yang paling kayaknya itu ada update gaming guys pertama guys yang terakhir itu Yowami gitu ya dan kalian kalau misalkan mau menjadi manusia terkaya di server ini kalian pantas apa ya mendapatkan ini teman-teman di sereng itu seperti itu guys welcome to market nah ini teman-teman nah ini kalau kalian mau ngejual mungkin ngejual barang-barang atau melelang kalian tinggal picet komen ah sel aja gitu guys dan tentukan harga barangnya seperti itu guys ini untuk jadi ini di tempat surpipang ini juga untuk menjual dan membeli barang sepertinya ya seperti itu ya sepertinya guys tahu gua dan ya teman-teman ini tempat surpipangnya ini cara kembali ke lobbynya gimana sih oh iya guys disini ada apa lagi guys ini apa lagi sih oh ini most power level guys jadi ini player paling OP ya guys ada paling atas ini ada top klien sekolah ini klien yang paling bagus tuh klien nusa uh 511 coba guys disini juga ada banyak guys kliennya nggak cuma satu gitu ya ada beberapa klien dan lebih dari 10 sepertinya ya seperti itu dan ini ada apa nih most kill mobs oh ini orang yang paling banyak ngekill mobs itu wah ini dia ada listnya guys oh keren banget gitu anjanya gila banget guys lengkap banget pokoknya seperti itu dia apalagi guys ini gua masih keliling-keliling di di ini ya guys di di sponsor paypal dan disana ada apa guys ada yang lagi transaksi sebenarnya ada yang lagi transaksi guys terus ada apalagi nah jadi disini gua udah kembali kembali lagi ke lobby guys jadi gua tadi rada bingung kembali ke lobbynya gimana tapi yakinnya udah bisa dan sekarang gua bakalan cobain main di ini guys di one block itu guys nah tadi kita udah main surpipang sekarang kita main di one block dan ya ini kita udah ada di one block guys dan ini dia top spawn one blocknya seperti ini guys dan kalau kalian misalkan lihat guys disini ada apa guys ini oh ini ya ininya dan ini oh kalau kalian misalkan mau langsung main kayaknya tinggal pencet ini aja ya si one block ininya seperti itu guys dan disini ada apa guys ini ada top Iceland level ini dia jadi di one block juga banyak yang main juga gitu guys enggak cuma di model survival sekali doang tapi di one block juga banyak yang main gitu guys coba kita tekan nih nah seperti ini guys jadi kalau kalian suka dengan one block gitu kalian bisa main oh my god oh ini kita di block satu gitu guys di satu block guys one block literally one block gitu gg banget guys nah guys jadi guys sekian dari video gua guys kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like comment dan juga subscribe dan kalau kalian ingin main servernya teman-teman kalian tinggal klik IP dan portnya itu di deskripsi terus kayak link discordnya juga atau link grup grup WA nya juga kalian tinggal masuk aja teman-teman udah gua sediakan di deskripsi dan kalian tinggal cobain server ini teman-teman karena server ini itu dia fiturnya itu banyak banget jadi gua nggak bisa ngejelasin satu-satunya gua cuma bisa ngejelasin inti-intinya aja teman-teman kayak lobbynya itu kayak gimana surpipang tempat surpipangnya itu kayak gimana karena di sini ini juga gua ngejelasin tentang dalam segi hal bulat juga teman-teman seperti itu ya dan kalau kalian ingin langsung nyobain fitur-fitur kerennya kalian langsung saja teman-teman join tanya servernya teman-teman karena ini servernya online 24 jam gitu guys oke teman-teman sekian dari video gua selamat jumpa di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati